Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel ini 0814 USA ulang Sunda asli mantap pisan Halo teman-teman apa kabar dah lama nih saya enggak bikin konten di alam nih udah seminggu lebih saya enggak enggak bukan nggak mancing sih boncos mulu oke kali ini saya mau coba eksperimen untuk pasang bubuk payung temen-temen saya eksperimen mau pakai umpan basi temen-temen umpannya tuh udah lama banget terakhir saya pakai udah speed sekitar 10 hari yang lalu nah saya lupa disimpan aja jadi umpannya masih ada dan sekarang mau saya pakai sebelumnya saya belum pernah pakai umpan yang basi temen-temen selalu umpan baru Nah sekarang mau coba untuk pertama kalinya pakai umpan basi cuman sportnya tuh sayang banget sportnya kurang meyakinkan sih kalau kata saya karena airnya sangat tinggi teman-teman penuh ya hanya kalau udang tuh kalau airnya penuh gini agak susah soalnya dia tidak di atas kalau air penuh bubunya ke bawah banget tuh udah nggak mau ngejar ke bawah tapi kita coba aja kita cari yang dangkal-dangkal di pinggiran sana di seberang atau di pojokan sini oke jangan lupa like comment dan subscribe dukung terusnya ini biar channel ini bisa berkembang lagi dan saya makin semangat untuk bikin kontennya untuk sportnya ini berada di dekat kuburan keramat ya teman-teman biasa sebelah sana kuburan keramatnya ini di daerah Balai Endah buat teman-teman yang mau mancing sini bisa kontak saya di Instagram saya yonet yoni0814 USA Oke teman-teman kita langsung aja siap-siap teman-teman untuk bubunya sendiri saya bawa empat bubu ya dia mau saya pasang di pinggiran-pinggiran yang agak dangkal nah udah enggak akan ngejar kalau dalam Oke sekarang kita coba dulu pasang satu ini saya mau tes di sini moga aja disini nggak terlalu dalamnya lihat umpannya tuh bekas ya teman-teman baunya wuh banget gue tapi nggak papa lah moga aja udang suka Oke bismillahirrahmanirrahim kalau di pinggang gini malahan punya kerumputnya jadi si bubunya nggak mau turun kita coba gerak-gerak aja sampai bubunya agak turun cuman segini teman-teman hanya di sini nggak akan benar kita coba aja yang pertama di sini ya nah ini bubunya tenggelam cuman setengah teman-teman Nah untuk satunya saya mau taruh di pinggir sini di sini teman-teman lihat udangnya banyak pinggiran pinggiran kayak gini aja wah gabus gila nggak bawa BCG bus nengak-nengak nanti saya mau pasang aja pinggiran sini biasanya dekat pohon pisang kecil sama di bawah bambu sana kayaknya dangkal oke kita nyebrang dulu jalan itu agak susah biasanya disini kalau airnya lagi nggak surut airnya lagi surut tuh lewat sini mau nyebrang dulu ini kering sekarang ini penuh jadi kita harus nyari jalan terus licin lagi makanya ini bisa lewat jalan setapak ini bismillahirrahim oh ya bisa terus sekalian saya kayaknya mau diemnya di sana di bawah pohon bambu biar terduh kalau nanti panas wow penuh teman-teman ini kemarin ada kebun disini sekarang penuh kebunnya oke oke teman-teman ini kita pasang disini aja bismillahirrahim nah bagus ini pas banget nih pasan bubuk airnya segini itu pas banget kok disini kalau nanti airnya surut tuh udangnya banyak banget nggak tahu nih kalau air gede gini tuh agak sedikit susah ya bukannya nggak ada tapi agak sedikit susah oke kita pasang bubuk yang terakhir di deket sini sampai jalanan yang biasa pakai lewatnya kan penuh air teman-teman kayaknya kita pasang disini aja nih di bawah pohon ini rumput oke teman-teman bismillahirrahmanirrahim oke nanti yang disana tadi yang cuman tenggelam setengah kalau misalnya diangkat nanti nggak adaan mau saya pindahin ke sebelah sini juga disini aja kayaknya cepat nah dangkal cocok nih oke teman-teman semua bubuk udah saya pasang sekarang kita tinggal tunggu hasilnya nanti semoga aja hasilnya memuaskan dapat udang yang banyak oke teman-teman oke teman-teman sekarang kita coba angkat bubunya ini saya tempatnya pakai ini ya ini pakai bubunya apa sih korang tebal kayak gini tuh biar tetap basah jadi udangnya tetap hidup sampai nanti siang kita coba angkat bismillahirrahmanirrahim wah rusak bubunya rusak bubunya teman-teman wih isinya lumayan ini udah sepat gede nih sayang banget nih bubunya rusak oke kita betul lindung nanti bubunya ini sayang sekali ya teman-teman tapi bubunya yang pertama malah rusak udah hasilnya lumayan tadi oke sekarang kita angkat bubunya yang kedua semoga yang ini juga hasilnya lumayan ini buat tempat ikan yang mati bismillahirrahmanirrahim ini bubunya yang kedua tuh kelihatan tuh udangnya lumayan teman-teman ini gak ada ikannya cuman ada keong sama udang oke kita coba masukin dulu teman-teman kita coba pasang lagi bismillahirrahim nanti untuk hasil keseluruhannya di akhir video teman-teman hasil keseluruhan bubunya nanti yang keempat kalau misalnya kurang hasilnya mau dipindahin ke tadi tempat bubunya yang pertama oke kita coba lihat bubunya yang ketiga ini kayaknya saya feeling yang paling banyak tuh disini nih aduh lihat loncat-loncat udang bismillah ya lumayan udang wih udang wih ada ikan parai ini gak ada ikan selurang teman-teman lumayan satu ekor kita masukin disini kan wih oke kita masukin dulu oke kita udah pasang lagi teman-teman Bismillahirrahmanirrahim teman-teman 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 sini udang semua teman-teman lumayan oke kita taruh disini lagi oke eh ke-3 bubunya udah saya pasang lagi ya teman-teman ini bubu yang tadi rusak udah saya perbaiki ini mau saya pasang disebelah sini karena ini airnya dalam jadi mau sistemnya mau saya gantung teman-teman ini saya lemparin tapi enggak akan sampai dasar disini kita gantung kayak gini teman-teman tak ikat jadi dia cuman segitu ya tuh gantung di atas Oke teman-teman sekarang kita coba angkat yang kedua kalinya ini dari yang paling jauh dulu ya di sebelah sini biar ikannya nggak kelamaan di darat kalau ada ikan kok berubah ya bismillahirrahmanirrahim Hai ih kalau ada ikan seluang mantap semayang Oke ya teman-teman saya coba simpan lagi ini terakhir ya cuman tiga kali angkat soalnya udah menung kayaknya bentar lagi hujan nih Hai oke oke nah coba angkat bubu yang ini ini juga ada ikan seluangnya teman-teman iya ini lumayan banyak ikan seluang lu ada dua atau tiga ekor judangnya banyak tuh kan seluangnya mantap teman-teman kita pasang lagi di sini aja di pinggir ya oke sekarang kita langsung cepet-cepet ikannya banyak keburu mati sayang lumayan buat pakan Hai Roman sama hampala di rumah Hai kita coba angkat yang ini tuh malah hujan teman-teman Hai terus cepet-cepet nih harus nyari tempat buat bertuduh yang ini nggak ada ikannya cuman udang ini udangnya lumayan oke kita masukin dulu hujan teman-teman kalau di sini Bismillah wah hujannya gede ini saya tengah-tengah buh kebun bambu ya hutan bambu yang terakhir digantung di udangnya banyak banget teman-teman walaupun nggak ada ikannya di udangnya banyak oke kita pasang lagi hai 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 Oke gantung oke Hai teman-teman sekarang kita lagi bertuduh dulu ini padahal masih kehitung paginya baru jam setengah sebelas jam sepuluh udah hujan lebat saya moga aja setelah hujan udangnya malah banyak oke lanjut terus nontonnya ya teman-teman ini udah rada hujannya udah panas lagi sekarang kita angkat ya untuk terakhir karinya sekarang ini kita mau beres-beres dan pulang moga aja hasilnya yang terakhir banyak nih tapi sampahnya banyak banget ini Bismillahirrahmanirrahim wuh lihat weh banyak ikan teman-teman di sini ya ikan seluang ikan sepat ikan sepatnya gede mantap ya teman-teman kita angkat bubu yang kedua bubu yang ini juga banyak yang ini udah ikan apa nih ikan uceng teman-teman wuh ikan uceng bagus oke oke kita angkat bubu yang ketiga ada di sini nih bubu yang terakhir teman-teman bubu yang ketiga ada di sini teman-teman ini cuma udang aja eh eh kita angkat bubu yang terakhir teman-teman oh si gantung ya kita angkat si bubu gantung bismillahirrahmanirrahim ini si gantung ada ikan seluang sama udang teman-teman yangnya lumayan oke dan masukin nanti kita lihat hasilnya sama-sama teman-teman oke teman-teman untuk hasil hari ini alhamdulillah banget ya kita panen panen ikan parai ikan seluang lihat banyak bener teman-teman ada sekitar 40-50 ekor ini ikan parai dan juga beberapa ikan sepat loncat 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 untuk hasil udangnya teman-teman udah kurang lebih setengah kilo lah lumayan oke jangan lupa like komen dan subscribe sampai ketemu di video-video saya selanjutnya